Intro Petugas kepolisian Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat berhasil ringkus pelaku spesialis pencurian sepeda motor yang terekam CCTV di kawasan hukum Tambora Jakarta Barat. Dari penangkapan, petugas berhasil menangkap dua orang pelaku berinisial AR dan SH yang merupakan seorang penada. Menurut keterangan pelaku, sudah empat kali melakukan aksi kejahatannya tersebut. Kapolsek Tambora Kompol Faruk Rozi mengatakan, hasil dari penyelidikan di TKP, ternyata pelaku merupakan residivis dan pernah diamankan di Polsek Tambora. Barang bukti yang berhasil disita yaitu satu buah kunci letter T dan Y, dua unit sepeda motor, dan surat kendaraan bermotor. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 363 pencurian dengan pemberatan dengan hukuman maksimal tujuh tahun kurungan penjara. Bisa saya jelaskan, baru saja kita mengamankan dua orang pelaku curanmor yang terjadi di kerendang yang terekam oleh CCTV yang saat ini sedang viral. Dan kejadian pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020. Setelah kita mendapatkan laporan, saya berserta tim melakukan cek TKP, mengecek CCTV, setelah itu mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku, dan akhirnya kita bersama tim melakukan pengejaran keberadaan pelaku, dan kita bisa melakukan pelaku di wilayah Taman Sari, tepatnya di Jalan Keadilan. Dari keterangan pelaku, sementara sudah melakukan empat kali. Di wilayah? Di wilayah Tambora. Yang satu di kerendang, dua kali di kerendang, satu kali di angke, satu kali di tanah serial. Bisa ngejar, yang dikejar itu kabur, dan. Berarti tinggal yang di kamur kemarin itu, yang ini itu? Iya, dan, benar, dan. Tidak tentu, Pak. Itu untuk apa jujuan motornya? Buat anak sehari-hari, Pak. Kenapa makan? Iya, dong. Emang kamu enggak kerja? Tadi kerja ngamen, Pak. Terus? Di bulbung begini, ya semua susah, Pak. Jakarta terpaksa begini, Pak. Terus? Kerendang? Kerendang. Sama angke, ya? Kerendang dua kali. Iya, Pak. Dari Jakarta, Luluh Wita dan Fitri, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Terus? 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 Terima kasih.